kita kemana mas? kita mau ke canggih gedong kita ke ngoro kalau sepeda sedikit ngobla tapi harus tetap matah ntar pulangnya, usah belakang Hello John, bertemu lagi dengan saya Johnny Cobra kali ini saya akan mengunjungi canggih gedong yang berada di daerah ngoro mojokerto John seperti biasanya John untuk menuju ke canggih gedong saya melalui jalur Sidoarjo Malang John tapi di pertinggahan japanan kita harus belok ke barat untuk ke canggih gedong kalian harus melalui pertinggahan japanan untuk ke barat John sini dia memasuki pertinggahan japanan kita mengarah ke barat untuk menuju ke canggih gedong kalian bisa melalui ranu manduro bener mas jator? kita kemana ke barat barat kita melewati gang ilun itu gang ilun itu gang ilun kita sampai di daerah mojokerto waktu mau sek kita menuju ke canggih gedong sekarang pada pukul setengah tujuh kalau santai bersama selisi pasti lebih bahagia semangat kali ini kali ini saya bersama dengan teman-teman sepeda lipas Sidoarjo selisi mengunjungi canggih gedong melalui jalur dimana di sana jalur pada truck truck atau kendaraan besar berlalu lalang kalian harus berhati-hati untuk menuju di sana pada video ranu manduro belok kiri tapi kami harus lurus untuk menuju ke canggih gedong kalau kalian melalui jalur ini kalian harus berhati-hati karena di sini banyak sekali kendaraan besar berlalu lalang bener? setelah mata ke barat kalian akan menungkan jalur dimana jalur itu menjadi dua jalur menuju ke ngoro industri dan juga ke mojokerto kota kami melalui jalur yang sebelah kiri sempat tidak tahu kami pun harus mencari informasi untuk canggih gedong melalui GPS John karena kami semua belum pernah menuju ke canggih gedong bekaligus beristirahat kami semua pun berhenti sejenak untuk melihat pertigaan yang ramai ini yang berada di daerah ngoro industri ini John karena kita tidak tahu jalurnya John kita mencari informasi melalui GPS kita harus melalui jalur dan kita harus melalui jalur masuk ke perkampungan rumah akan menunggu meninggal ini ternyata ini ada orang meninggal jadi saya akan mematikan kameranya tetap jauh dulu untuk mematikan saudara-saudara setelah menemukan jalur untuk menuju di canggih gedong kami semua pun terlalu heran karena perjalanan menuju ke sana melalui tanjakan yang lumayan tinggi John jadi menguras sebagian besar tenaga kita semua kalian bisa lihat sendiri dalam video seperti apa perjalanan untuk menuju ke canggih gedong di daerah ngoro Mojokerto ini John banyak sekali teman-teman kami yang sangat terkesol kesol karena ketinggiannya yang cukup menantang John ini memang internal gerenya super-super berat aku ngerasa ODW ini perjalanan sekitar 4 kg lumayan menanjak dan banyak dari teman-teman kita yang terkewer-kewer dan kita sudah memasuki daerah desa Wotan Mas Jedong dan akhirnya kami semua pun sampai di pintu gerbang di daerah Mas Jedong di daerah ngoro Mojokerto John kita pun bersih raja jenak dan menanjak masih cukup jauh John jadi kita butuh banyak tenaga untuk menuju ke canggih gedong di daerah Mojokerto ini disini juga ada canggih pasetran dan saya pun akan coba mau wawancarain bagaimana perasaan Mas Catur saat mengunjungi Candi Jedong ini John dan akhirnya kita sampai di Candi Jedong bersama Um Catur yang akan membawa acara ini terima kasih terima kasih kepada para teman-teman yang sudah memberikan supportnya ke Gagas Lisi jadi mulai dari sana tadi dari Pompensin Candi kita titulnya disitu terus kita lanjut arah porong arah porong kita beli air putih tadi tadi di tidak boleh nyebutin brand air putih air mineral di tangkis kalau bilangnya itu terkenalnya tangkis porong jadi disitu terus setelah minum-minum bentar terus ketemu sama teman teriakkan waaay gitu ya ya terus dilanjut lagi kita menuju ke Njapanan kita ke arah porong kita pergi lagi di permisahan ngoro kita pergi di pertegahan ngoro kita lanjut ampun rupa coba lihat speednya yang secara speednya bener speednya sudah 11 speed cuman kalo dilan berdasarkan wheelsetnya kecil banget tuh sepedaan alat jadi terlalu banyak jalan kakinya dari pada tapi alhamdulillah kita tidak nyampe kan di cedol oke kita lanjut setelah ini kita makan makan di ujung sana ntar kita makan lagi berhubung kita disini masih jam pagi jam 8 kita akan lanjut explore yang paling tidak merefresh otak dari kepenatan otak si donjo dan kepenatan kerjaan gitu jadi ini sih sebenarnya walaupun di rumah itu istri mencucu kayak semprong ya gak apa-apa lah oke yang penting happy buat kita cek thank you dan saya pun bersama dengan teman-teman coba untuk memasuki di Candi Jedong kita ingin tahu seperti apa Candi Jedong di Caerah Ngoromo Jokerto ini kita coba makan disini kita coba makan disini iya ini apa bu pecel dan jangan bening pecel dan jangan bening ikan asing oke saya mau makan nanti siang asya oke kita memasuki Candi Jedong inilah prasasti-prasasti yang ada di Candi Jedong ngoromo Jokerto oke video ini cukup sampai disini dulu ya John kita bertemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe channel John Dagget TV demi berkembangan channel ini John kita bertemu lagi di video selanjutnya ini inilah yang disebut Candi Jedong ini dibuat teman-teman refreshing sekaligus picnic ribu